Israel tidak menggubris desakan Mahkamah Internasional yang memerintahkan agar Israel tidak melakukan genusida di Gaza seperti dalam putusan Sela yang dibacakan ICG Jumat 26 Januari 2024. Teng-teng Israel masih terus menyerang Gaza. Organisasi Kemanusiaan Palestina Bulan Sabit Merah melaporkan Israel melancarkan serangan ke Rumah Sakit Al-Amal, salah satu fasilitas medis yang tersisa di kanyonis. Bahkan, rumah sakit tersebut kini dikepung dengan tembakan senjata berat Israel. Serangan udara Israel yang menyasar dua gedung apartemen di Gaza Tengah pada Jumat 26 Januari 2024 juga menewaskan 15 warga Palestina. Sebelumnya pada Jumat 26 Januari 2024, Mahkamah Internasional membacakan putusan Sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait tindakan genusida di Gaza. Dalam putusan itu, Mahkamah Internasional memerintahkan agar Israel melakukan tindakan apapun untuk tidak melakukan genusida di Gaza. Mahkamah Internasional menyatakan Israel harus segera memastikan pasukan militernya tidak membunuh warga Palestina maupun menyebabkan cedera fisik dan mental yang serius, menghancurkan kehidupan, dan mencegah kelahiran warga Palestina. Presiden Mahkamah Internasional John Donohju juga menyebut, Mahkamah sangat menyadari besarnya tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia mengungkap, ICG sangat prihatin dengan terus hilangnya nyawa dan penderitaan manusia di Gaza Palestina. Meski begitu, Mahkamah Internasional tidak memerintahkan genjata senjata segera. Putusan yang dibacakan di Den Haag Belanda itu juga bukanlah putusan final terkait gugatan genusida yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayuh, 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 pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, Pak Rukahulian Budiman. Di depan tadi adalah berita yang baru saja tentang genusida yang dilakukan oleh Israel. Ternyata, walaupun persaturan internasional mengatakan, memerintahkan bahwa sebenarnya ada kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, tetapi oleh Israel masih tidak di-abekan di buah tersebut. Dan mereka masih saja melakukan serangan-serangan untuk genusida terhadap masyarakat di jalur gasa. Di sini mohon izin mudah-mudahan ini termasuk salah satu contoh perjuangan kami untuk membela daripada jalur gasa. Yang jelas yang berbuat di lapangan itu adalah tentara. Dari situ ada pemimpinnya, mendoakan, mudah-mudahan diberi kemudahan semua sedikit, memberi kepahaman sama kita bahwa ternyata Israel itu memang golongan orang yang keras kepala, walaupun masyarakat internasional meminta, mencoba, memberi pengertian bahwa sebenarnya kejahatan perang itu ada di lakukan, tetapi menurut berita tadi tidak digubis. Jadi kali ini mudah-mudahan diberi semua, mudah-mudahan juga ada dampak nyata yang terjadi di jalur gasa sana. Saya termani oleh mediator saya, Mas Ahmad. Mas Ahmad, saya terima. Alhamdulillah. Diterima. Diterima. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu bentuk perjuangan kita dalam merangka apa namanya itu membantu saudara kita yang ada di gasa sana. Diterima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. roh dan sokma pimpinan tentara yang memerintahkan tetap melaksanakan ginosida di gasa sana. walaupun dunia mengecap, dunia menunjukkan bahwa mereka banyak melakukan pelanggaran, tetapi oleh mereka tidak digubis. Saya mohon roh, sokma, pimpinan dari tentara yang bertugas di gasa sana yang memerintahkan yang sudah tertangkap saya, semuanya. Roh, sokma, pimpinannya dulu. Assalamualaikum. 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 Mediator. otomatis bahasa swaket tubuh ini bisa bahasa Indonesia Allah ngomel sendiri ngapas diri siapa anda dari mana ayo ngomong ah saya dimana Hai asing sekali bagi saya Hai dimana peralatan tempur saya dimana prajurit-prajurit saya tuh alatmu peselmu depan kamu ambil so apa silahkan kenapa bukan itu yang mana bukan mana itu depan kamu peselnya hu pakai diambil dipakai percuma saja tidak bisa digunakan bisa pakai dulu silahkan mau untuk apa pesel itu bunuh bunuh siapa Coba dipakai kamu apa orang Palestina jadi tengoklah saya kan tidak tahu kamu itu lihat dulu ini dimana saya Hai cepat sekali saya berpindah kau bisa tadi bagaimana bisa pindah ini bukan jasad saya yang iya iya gimana yang asli sana sana mana di negara saya gimana sekarang kadangnya kamu tinggal jasadmu sudah tidak bisa bangun lemas lemas selamanya gua Allah tertutup terkunci di situ dilapan di itu kamu harus keberapa tiga ketiga ya satu dua dimana sudah diamankan yang mana siapa siapa yang amankan siapa yang amankan total sudah hilang hilang saya tidak bisa melihatnya yang iblis yang baru satu dua-duanya langsung terikat labar ke sana Allah jadi kamu roh situ ini rohnya siapa siapa namanya Hai untuk apa kamu mengetahui jadi diri saya udah kamu kalau tidak mempunyai aku itu jantungmu jebol kena rudal kena rudal semia singgul Allah aduh karena jujur aja jujur aja api tenang kalau bawa otomatis tu rudal ah kalau kasa miasin melegat otomatis efek di tubuh musana garansi Peter setah mana wake nhmpit Dan pacangan Peter Peter Ayo soldier Oh saya seorang Oh Kera Ya merwira yang jaga kedaulatan daripada negara Israel pakat tes saya membawai 3 tingkatan dari jenderal jenderal kolonel kamu ya tiga tingkatan kebawah ayo berarti berarti jenderal saya mempunyai ribuan pasukan oh ribuan pasukan kamu dan resimen bintang berapa ngopangkatmu baru dua Oh mayor jenderal mayor jenderal berarti sekelas apa tuh berapa resimen kamu puasai sudah banyak ya so banyak ya kita meribuan coba ceritakan jadi dirimu itu siapa sebenarnya Huh ayo cerita kalau bohong itu berdua kepada kamu ayo ya salah salah satu tentara dari negara Israel yang turun perwira dimana saya dulu juga diajari dari tentara-tentara negara Israel untuk dididik membela nasional kedaulatan negara Israel terus saya berjaya terus setelah saya belajar dan naik tingkatan saya juga mendapat anugerah daripada seorang jenderal yang saya ikuti saya ikuti arahannya saya dianugerah mendapat ribuan pasukan yang bisa saya kelola saya arahkan untuk menyerang sesuai saya arahkan dari jenderal itu tuh jadi kamu tuh walaupun jenderal berbelan lapangan kalau begitu saya terjun langsung langsung jadi kalau dibilang kamu beli panglima komadu operasinya gitu yang mengendalikan apabila ada prajurit-prajurit yang saya mah yang mati di pedan pertempuran saya arahkan pasukan-pasukan saya untuk disingkirkan dahulu supaya dari orang-orang membela negara Israel jiwanya itu tidak ciut gitu jadi kayaknya kamu mengadili operasi daripada semua pasukan Israel yang tugas di Gaza gitu ya bukan hanya saya saja banyak ini Peter Mayus jenderal Peter boleh aku tahu aku dengar banyak jenderal-jenderal Israel yang udah mati ya ngomong dah Hah Tuhan yang mati memilih negara Israel mati ya kenapa mereka Hai mati kakibat memilih negara ah ya bener kalau ngomong kalau bol tuh bodek di pelutmu loh mati ya kenapa mereka ya akibat dari arahan jenderal itu terus untuk melakukan pembiasmi masyal terus karena ada perlawanan dari pasukan negara Palestina pasukan yang dia tidak takut mati kalah taktik kalah strategi ya mati ya kebat dari keguruan perang ya itu hal sudah yang yang juga pasukan mau ya para jenderalnya itu ada yang diintai kita siapa dari pasukan seorang sniper-sniper ada yang mati berapa yang mati sudah jenderal Israel matinya kenapa coba cerita aja temanmu ya ada yang sedang berdiskusi ada yang sedang istirahat atau mati atau terkena penyakit Oh sakit dalam kenapa penyakit dalamnya itu penyakit menular itu kena-kena ilmu keplak jagad nanti pukul dari jauh banyak kan itu saya agak penyakit bukan ada apa apa itu ilmu yang kamu sebutkan eh mati penyakit matikan yang mati itu kami gelapkan Oh kamu gelapkan kembunyikan supaya ada prajurit-prajurit yang saya kendalikan siwanya tidak ciut Oke tapi malah ada yang macudangi lari terbirit-birit ada stres itu pada gila kencing di celana betul kah bisa begitu pengetar dia kalau bisa begitu padahal sebelum saya arahkan sudah saya didik kamu memilih tanah airmu dengan sepenuh hati sampai harga mati kamu ada yang pulang ada yang menyenangkan tidak mau tugas lagi ada yang gila juga ah tidak bisa tidak bisa dikendalikan eh stres betul nyata kalau gitu ya eh peter ada seorang jenderal membawai berapa resimen berarti kan banyak itu eh eh di atas resimen apa Brigade kalau nggak salah lupa saya ya itu beda setelah pangkat di yang kamu sebutkan ya ya ada apa-apa kalau ngomong-ngomong itu tentara-tentara yang kau bawa itu murni orang Israel asli atau gabungan dari segala lain coba ceritakan dari mana aja pasukan kamu itu persatuan dari negara sekutu-sekutu dari yang negara Israel negara Perancis Inggris Jerman yang paling tinggi dari USA oh berus itu bercabang-cabang ada pasukan-pasukan elit pasukan khusus udara selat ada di darat yang ada di laut jadi kalau gitu selama ini ya tugasnya gajah tepukannya saja bergabung negara-negara sekutu-mu gitu untuk membantu daripada negara Israel negara Israel yang dulunya kecil menjadi besar ya akibat daripada sokongan negara-negara itu Oh gitu jenderal jenderal yang saat ini memimpin daripada tentaraan Israel itu ya juga ada dari USA mengirimkan salah satu prajurit terbaik untuk membantu ketentaraan melatih keperajuritan untuk merekrut prajurit baru kan harus dididik langsung Oh gitu jadi jelas yang bertugas di Gaza itu bukan murni IDF dari Israel asli ya gabungan bergabungan dari negara-negara sana kok bantu itu dulu berdari sebagai apa mereka apa mau sengaja dikirim untuk bantu Israelnya terang-terang atau bagaimana coba itu sebenarnya ada kautan kautan dari kaum kami apa kamu kami kan tersebut di seluruh dunia gitu kamu kami kan terkenal dengan kecerdikannya dengan kepintarannya Hai suka nipu gitu tidak itu taktik dari suka negara aturan begitu berangkatnya pura-pura sebagai perjamian begitu itu kan taktik itu ayo deh mau minum enggak mau tasuk bisa kamu suka ya sudah mabuk kamu apa miski ini muncul depan kamu seutuhnya huwallah habis muncul lagi minum biar mabuk biar enjoy kita bicara kalau saya sudah membunuh baru baru saya minum ini bro tikus huwes mati tikusnya minum ini rem untuk merayakan pemenangan menang-laman siapa orang-orang Palestina makmak anak sama anak-anak itu itu mana anak itu kebunuh itu menang namanya nah itu apa sih karena apa yang kau buruh yang kau bunuh itu meraih kecil sibil gitu yang bersenjata dia cerita yaitu untuk membasmi sebuah kaum kenapa ya pimpinan-pimpinan saya itu tahu apabila kaum itu berkembang itu membayarkan bagi kaum kami makanya kami melakukan pembantayan membeli berbuta brutal di segala mana itu kalau kami tidak tidak terhentikan di negara Palestina negara kami akan merajalela yang dimana kaum itu berkaitan dengan negara yang saat ini kami basmi tidak mengenal itu anak kecil orang tua tuh kalau melihat daripada pasukan tentara yang bantu kami tuh kan negara-negara selama ini itu menjaga hasil manusia mereka mereka menjaga hukum-hukum internasional kenapa malah seperti itu lakuannya coba ceritakan hukum internasional bisa kami negosiasi mudah itu karena hukum-hukum itu ada yang membuatnya ada yang berkecimpungan dengan negara ya adidaya negara Amerika Oh gitu dari PPB itu ada orang-orang dari negara sana makanya peraturan itu dibuat kami dilanggar tidak mendapat mendapatkan hukuman yang berarti Oh dan apabila ada negara kami bukan dari negara sekutu kami yang melanggar itu pasti akan dihukum takkan lebih berat daripada yang disangsikan dari PPB Oh gitu jadi kalau yang melanggar bisa keluar kamu enggak ada masalah karena itu yang mendirikan ya saya yang menyebutkan bisa tahu ya kelompokmu juga kan minum minum please drink ah whiskey Oke ya bisa mabuk saya nanti hilang enggak apa-apa kita gak berenjoy I'm smoking you are drinking oke whiskey Los sampai mabuk ah weh teler rasa no gue oh iya gue segitu aja ternyata uh segitu aja tapi masih bisa ngomong diolong sama saya kalau bohong hajur eh Jenderal Peter dulu seringkali itu pimpinan daripada pasukan projek Israel itu tampil di medsos masih gini-gini sekarang kenapa nggak pernah lagi ya itu salah satu strategi kami gimana ya strategi kami untuk apa diumbar di media nanti karena media-media kami juga banyak banyak yang dicuri daripada negara yang membantu Hai Uni Soviet Turki Iran Iraq Syria itu membantu daripada negara Palestina dari dia bisa melacak daripada pertahanan-pertahanan maupun serangan-serangan yang akan kami luncurkan itu bisa dideteksi lewat satelit sudah canggih juga pada negara-negara kami nah sekarang buktinya walaupun kamu sembunyikan kau bisa pindah raga atau gimana caranya ini kalau selama ini kan mereka yang bisa mencuri teknologi komunisi kamu mesos kamu dicuri langsung disadap gitu aja nah sekarang ada teknologi yang bisa memindahkan roh kamu seseorang lain gimana kejadian ini sangat cepat sekali bikin aja ceritanya Hai saya tidak tahu sadar atau tidak sadar sudah berpindah jasad daripada manusia baru ngapain loh saya berdikusi dengan pimpinan saya tingkatan jenderal kedua kedua baru-baru rapat ya saya mau ya tank tank puluhan tank tank ini kan ada yang rusak kami perbaiki dan juga bantuan-bantuan daripada Inggris nanti akan sampai lewat jalur udara karena jalur laut sekarang sudah ditutup terus sekarang gimana gajah kamu disana kelimpungan tak heboh itu jadi mau rapat kalau pimpinan-pimpinan yang disana entah itu sakit ataupun mati pastikan tidak akan tereks dudus daripada pasukan-pasukan kami tahu-tahu ya kami masih kuat kami masih bisa melawan daripada Hamas maupun dari Lebanon is buwah itu padahal nyataannya Hai hancur sebenarnya yang ada mana internal kami kami itu rugi besar sebenarnya negara kami dan melontarkan uang yang sangat banyak ini baru terjadi dari negara kami tahun-tahun ini sebelumnya kami amin aman saja kemudian begitu coba pada lama senjatanya biasa aja dari yang canggih kenapa kau bisa secara seperti itu kamu pasukan kamu yang jadi dukung negara-negara maju coba lihat sudah saya pikirkan tidak bisa menembus daripada logika saya kalau begitu lawan yang saya anggap remeh ternyata kuat Hai daripada senjata-senjata itu bantu daripada negara yang membantu Palestina Hamas peran saat ini akan semakin lebar kalau kami kami tidak bisa memenangkan lebar ke akhirnya nanti kalau mati yang zaman bagi kaum kami ini major Peter ini kan mahkamah ya dibuat terselarah oleh kelompok kamu ternyata bikin kan makam transional itu juga kelompok kamu juga bikinkan belakang juga kelompok kamu kelompok Yahudi kan gitu tapi walaupun kepura-puraan kan mereka mengatakan bahwa memang Paris apa Israel itu ada ke seberang berupa ginosida dan mereka baru saja membuat resolusi agar Israel menghentikan atau bagaimana lah dengan itu tapi kok masih bandel kamu kayak apa ceritanya itu hanya berita-berita kosong terus ya daripada mahkamah yang sudah Hai sudah itu peraturan yang sudah terjalin dari dulu sampai sekarang itu kan orang yang berbicara itu kami Soko juga Oh ada bagian dari kami bicara seolah-olah nanti negara Israel akan dihukum akan dipidanakan karena sudah melanggar hukum internasional kenapa negara Israel Israel saat ini ya tetap menyerang dengan membapak buta ginosida tetap ya akibat itu undang-undang kami yang buat kami yang melanggar ya tidak akan terkena apaku Oh begitu jadi fan-fan aja gitu ya orang-orang yang berkecimpung di mahkamah maupun PBB internasional itu rata-rata kaum kami yang itu ada negara Afrika Selatan dan Indonesia yang menyerup menyeruak menyuarakan tentang setan perang Israel bagi perut Anda negara-dua negara itu tidak akan sampai diputuskan hanya saran dan saran memang didengarkan tapi tidak akan dihukum lalu bisa begitu karena kami masih kuat di lingkaran hukum internasional hukum internasional masih kuat dari jajaran-jajarannya itu kami yang buat golongan kami yang sudah di struktur itu jadi percuma saja ya diadukan ke badan-badan yang baru percuma segala begitu kami tampung informasinya cuman tidak akan tidak dihukum langsung Oh gitu itu jadi tetangan manusia sekarang enggak 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 berfungsi enggak ngefek karena bandel-bandel orang Israel itu ya ya cerdas bukan bandel cerdas ya cerdas ya so mama aku mau tanya ketika pasukan kamu dan kamu sendiri tuh membunuh perempuan anak-anak orang sipil bagaimana perasaan kamu senang sekali nang-nang loh Sompana tuh jadi pada keluarga bagaimana itu Mayor Petrol tidak terima saya kalau keluarga yang begitu enggak terima terima kalau orang pasnya yang dibunuh dengan kejam itu kamu merasa neng-bangga gitu kenapa kami bisa melakukan itu dan melanggar hukum perang ya karena berbeda kau kau kami itu mau besar kuat menguasai dunia dari kaum itu mau kami habisi kami genosida Oh disitulah rasa kemanusiaan kami hilang hukum perang kami langgar semuanya di jalan-jalan hukum yang melanggar aturan itu ya kami yang buat makanya kami melanggar jadi hukum sebuah ada kelopok ada yang yang membuat yang melanggar enggak apa-apa gitu kalau yang melanggar tuh bukan kelopok kamu terus kamu perangi itu pasti eh 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 pernah denger nama Indonesia sudah sudah gimana pernah mendengar pimpinan pimpinan daripada Indonesia juga pernah Hai saya ya tidak bertemu langsung cuman saya pernah mendengar dia bertemu dengan pimpinan pimpinan daripada seluruh dunia itu yang saya ketahui saya tidak pernah mendengar daripada seluk beluknya itu jadi yang jelas itu badai internasional ya udah dengan hukum nasional itu yang buat kelompok Anda kalau anda melanggar enggak ada masalah gitu ya aman aman untuk kamu kalau bunuh-bunuh orang-orang punya kamu bangga gitu ya teknologi kami kan canggih macam-macam ya perang nanti canggihnya macam apa ya senjata dari jauh nanti bisa terkena entah itu dari rudal pesawat yang membawa rudal maupun dari nuklir nuklir tuh ancaman itu ini aku dengar itu banyak tank yang rusak itu kenapa digalur gasa itu tengkamu itu bilang ceteng canggih itu mereka Hai memang itu tank canggih ya pasukan hamas itu mendapatkan daripada senjata-senjata itu saya kami juga tidak tahu dapat dari mana Hai tank sudah kami rancis dikemen rupa supaya tidak bisa jebol nyatanya juga rusak yaitu resiko daripada perang akhirnya terus teknologimu bilang penangkis serangan udara airondom itu ya tadi jebol kayak apa ceritanya itu ya karena serangan yang sangat banyak airondom ya kewalahan juga ada juga dokter kamu kamu luturkan kemana malah nyerang kenapa terjadi itu ya daripada ada yang rusak sistem kami ada yang merusak juga siapa yang merusak orang yang membela juga mendukung berbaik-berbaik Palestina gimana cara merusaknya Oh jarak-jarakan ketat sekali kok bisa merusak itu loh eh eh ya biasanya satu rudal bisa menembak itu malah membelok daripada kami sendiri tanah kami begitu saya juga tidak tahu error baru-baru ini saja sekarang kamu kan keluar itu itu dibuka muda keluar kok bisa melihat dikoe kecepat lihat kenapa saya rusak semuanya buat kamu Yo 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 Oh itu tidak bisa ke atas ya Terus tertangkis masuk belok-lok bisa ya Nangasih siapa enggak tahu enggak tahu kamu kamu menuju jurur Oke gini Sashmire general anda sekarang bersilapangan masih ngotot karena walaupun dilarang apapun ternyata yang mengadili juga kronik-kronik kamu yang melanggar kronik kamu tidak masalah terbukti bahwa sementara ini tentara yang bertugas di Gaza bukan hanya murni dari Israel, tapi sekutu yang juga banyak juga pengecut juga namanya itu kan tidak, itu kan kawan kawan kalau kewalahan ya akan dibantu satu-satu akhirnya saya sudah hancur-hancuran remuk dari dalam tidak banyak yang mengetahui sekarang cerita dong kalau kalau bawah itu kalau daripada negara Israel mengalami kerugian itu tidak akan terekspos ke dunia supaya apa supaya kami ya biar negara yang ditakuti tau-tau ambruk nanti gitu ya jangan dulu sebelum kami menang kita akan tumbang itu itu di Laut Merah diutar kacir tuh kurang ajar pasukan itu kok bisa kurang ajar ayo daripada kami mau mengirim atau kami dikirim itu dicegat banyak kapal-kapal yang rusak padahal teknologi mu tinggi teknologi mu ketanyakan kenapa itu coba ayo gak tau gak tau gak tau apa kamu masih rahasia kamu tau sebenarnya tapi kamu gak mau ngomong gak mau ngomong terlejakan hatimu ayo ngomong rahasia-rahasia negara Israel itu tidak tidak mau kami ungkap penuhnya ayo jujur sakit kamu nanti ayo ngomong iya pasukan yaman itu ada hubungannya dengan Palestina terus ayo dia membantu aduh karena ada satu keyakinan apa aduh ada hubungan dengan kaum itu apa hubungannya aduh aduh ampun ampun yang bantu yang bantu apa pasirah sama yaman yang bantu golongan apa coba dilihat ayo itu ya sama seperti hamas sebenarnya iya dengan kadang mereka yang punya ala kadangnya bisa ngalahkan golongan kalian kan mana nah sekarang kembali juga kamu yang masih kinoshida di gaya sana tidak mengindahkan daripada persekusi dunia ternyata itu kalau di kolor ilmu juga nah sekarang orang yang dekat sama kamu yang masyarakat di lapangan ada berapa orang di gaya sana empat empat aja empat yang saat kami itu bergantian kalau kami melakukan serangan besar-besaran lebih daripada 25 kami kan serangan tidak hanya brutal kami kan juga melihat pos-pos dimana pasukan hemas bersembunyi mendirikan saat ini kami empat bekerja pembantu kamu paling kuat berapa orang sekitar 15 masih sehat semua mereka masih sehat sehat dua yang sakit nah kamu sendiri gimana saya sehatmu nyata lemas ya Allah orang-orang yang membantu jenderal peter ini yang paling kuat otomatis terserah semua yang memegang peranan untuk selalu memasakkan serangan pada orang si biasa dari semua ya Allah semua benteng-benteng yang mereka miliki hancur Allah semua rusuk orang-orang yang terseksi ini tangkap tangan saya salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad semua kabung jadi satu ini semua lebih dari pada 25 25 jasad kalian sekarang hancur terkena yang terkena yang terkena jagat tulang kepala sampai kaki remuk jadi bubur salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad tukang saya belum selesai salallahu ala muhammad apa yang terbuat saudara kami dikaya sana kembali semua efeknya terserah kalian salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad cukup salallahu ala muhammad sakit ini disakit kamu langsung walau patah tulang saya aduh mana semua perkataan perang yang kau punya sekarang sistemnya hancur rusak semua salallahu ala muhammad apabila pasukan kamu mau membunuh dari kita bahasina jujur malah saling menibat antara kalian sendiri bagian dari USA dari Perancis dan negara mana yang bergabung saling menibat antara kalian sendiri salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad alias di stres kemampuan perang anda semua dilucuti lumpuh semua salallahu ala muhammad nikmat sehat nikmat kekuatan kesehatan rezeki bahkan udara yang keburuk saya selama ini semuanya dihapus semua kembali saling menyerang antara ada sendiri stres semua kalian salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad bagaimana peter sakit ini tidak akan tetap punya walau tidak tetap punya sana sakit kamu mau hubungan dengan orang-orang palestina kau tengok lah saya orang indonesia mau apa kenapa kamu dengan 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 anaknya membantu palestina kami itu keyakinan aduh apa kamu berarti kamu musuh saya saya terluka ini semua ruda-ruda sejarah kamu milih apa digunakan sekarang menghantam antara kalian sendiri menghancurkan mahan kamu sendiri tambah hancur tambah rusak itu Israel salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad saya tidak berdaya ini salam malik tiket semua tercuali langsung bersenam pamersa demikian mudah-mudahan ini salah satu yang diizinkan cara kami untuk berjuang membela palestina dimana walaupun mahkamah internasional yang ternyata itu adalah buatan mereka juga mengintisikan agar genusida dihentikan tetapi Israel masih terus masyarakat dan tadi adalah satu roh dari pimpin di lapangan yang masyarakat genusida mudah-mudahan butuh-butuh ternyata dengan izin Allah tetap semangat dan kita yang di Indonesia hati-hati dan waspada dengan propaganda propaganda yang diakon oleh orang Israel terima kasih tersemangat musantara wassalamualaikum rahayu 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 rahayu